Salam gue semuanya, kembali lagi di channel Pondok Sepeda Kali ini kita mau bikin percobaan lagi Kan kemarin kita udah bandingin tuh ya Stratos yang spek standar Dirubah stemnya saja Dengan spek yang udah nambah sekitar budgetnya itu ya 3 jutaan gitu ya nampaknya gitu Jadi, kita mau merubah Saya pengen nyobain gitu ya Kalau misalkan ini kita dibikin lebih bawah Stemnya itu kita turunin Speknya kita naikin ke atas Kemudian, ini kan udah Istilahnya apa ya Udah sesuai dengan saya gitu ya ukurannya itu Itu gimana kalau kita coba Ganti speknya ke bawah Speknya kita naikin Kemudian, bandnya kita tukar Bandnya kita tukar dengan yang kemarin kita bandingin Atau yang pake spek Apa ya, yang udah di upgrade lah ya Oke, kita mulai dari kita sini dulu ya Itu bandnya juga Atau wheelnya udah kita siapkan Nanti tinggal kita coba Sayangnya Tadinya tuh kita pengennya Ini langsung kita coba gitu kan keluar Cuma ini hujan Kalau misalkan teman-teman bisa denger itu Di luar lagi hujan Seperti biasa Kalau misalkan disini Cukup kita kendorin saja Jangan sampai dilepas Ini harap maklum ya Namanya juga kita Workshopnya ini Di samping jalan Jadi ya pasti ada suara Motor atau mobil lah ya Oke, jadi yang lepas Cuma bagian ini aja nih Ini yang jangkar Baut jangkar Nah disini kan udah dibuka Jadi pilihannya ini Ada yang Kecil Sedang Besar Ya Karena kita pengen ini agak low banget ke bawah Ini kita simpen di yang paling bawah aja Gitu ya Kemudian Kita pindahin Stepnya Oke Gitu aja sih Simple doang Terus baru kita masukin jangkarnya lagi Memang poinnya sih Kita pengen nyobain yang Dream Upgraden itu ya Karena Tadinya kita mau nyobain yang disitu Cuman itu kan udah pake clip Jadi agak repot gitu Kalau misalkan yang pake clip Nah kita sekarang cobain Ini kan udah kita set Untuk tinggi kita Tinggi saya gitu ya Kira-kira bedanya Kerasa banget atau enggak gitu Dengan Ini diturunin Ganti Apa Ganti wheel dengan yang Lebih Yang udah di upgrade gitu ya Jangan lupa kalau misalkan ini udah di Atau yang digratin Itu dites juga Dia Oblak atau enggak gitu Tarik rem depan Kemudian digoyangin Atau bisa juga kayak gini Kalau misalkan Ini udah pas Jangan sampai terlalu serat ininya Jangan sampai serat Kalau serat berarti kekencangan Cukup Cukup Soalnya kalau terlalu Kencang juga itu Ketika kita jalan Itu bakal mempersulit kita Untuk Lepas tangan Ya walaupun Lepas tangan itu Enggak direkomendasikan Terus habis itu Stemnya kencengin Ingat Jangan terlalu Barbaran Kencengin Stemnya Karena Ada kemungkinan Dia bisa patah Disininya Harusnya Harusnya sih pakai Kunci torsi Cuma kita enggak punya Oke Tampilannya jadi lucu ya Coba lihat Tuh Ini di atas Lucu sih Nanti kita bakalan coba Ini kira-kira Ke Apa Rasa keberkendaran Yang beda banget Atau enggak Soalnya Ini trail inspirasi Kemarin kita nonton Youtube di channel Siapa Saya lupa itu Dia bilang Kalau Semakin rendah Bagian sininya Itu katanya Lebih nyaman ketika Kita goesnya gitu Cuma kita enggak tahu Makanya kita melakukan percobaan ini Oke Selanjutnya Kita ganti Wheelnya Oke Bannya ini Karena kita belum punya Tadok yang bisa Ngegantung ini Untuk ganti-ganti Ban yang kayak gini Kita balik aja dulu Cara lama Untuk kundurin Lepas ban Lepan dulu Anggap Oh Lepan Kalau misalkan mau copot ban Untuk produk ini Ini dilepas Diundurin dulu kayak gitu Jadi lebih gampang Jadi dia enggak nyangkut Kita simpan dulu disini Pasang Ban depan Ingat Lihat lagi Pulirnya ya Ini harus yang tepat Ingat masukin Ini cukup ringan Sekitar Sudah gitu Ini balikin lagi Kencangin lagi Oke Mungkin agak sedikit butuh Ini soalnya Barang banget ya Kalau misalkan Hujan Tapi hujannya itu Enggak langsung Jadiin dres gitu Biarin lagi yang ini Kemudian jangan lupa Di bagian sininya Juga kundurin Udah Jadi ketika nyabut Tinggal nyabut tuang Sepertinya ini quick drill Sampai aja Bukan yang bagus Jadi dia disini udah ada yang karatan Kalau teman-teman Bukan tipe orang penyayang Sepedah banget ya Dalam artian Kotor dikit gitu Terus langsung dilapin Kalau misalkan bukan tipe orang yang kayak gitu Saya tidak merekomendasikan Teman-teman Untuk sepedaan Pas hujan-hujan Karena Ya Yang ada malah Nanti Sepedahnya Jadi Apa namanya Gak dibersih-bersihin gitu Tapi kalau misalkan Teman-teman itu penyayang sepeda Banget Silahkan mau buah Pas hujan Atau gimana Nah Sehabis pasang wheel itu Selalu ya Selalu Cek juga Bagian FD-FD-nya Jadi kalau misalkan Tidak sesuai Setting ulang Puter yang di bagian sini Atau yang di bagian depan Oke Ini udah terpasang Kita juntir balikan lagi Jangan takut kotor ya Kalau kotor ya 3 deci Tangannya Wow Ini Bener jadi kayak nonduk banget sih Oke Karena kita keterbatasan Terbatasan alat Trainer kita juga lagi disewa Yang untuk paket sewa indoor cycling Jadi Kita bakal nyobain ini Langsung ke jalan raya Tapi Karena ya itu Keterbatasan alat Kamera gak ikutan Jadi nanti Saya goes dari sini Sekitar jarak Sekitar 1 km Kita coba ini Perubahannya kerasa banget Atau enggak Oke Cek dulu Miring atau enggak Terus Rem Dicek lagi Oke Jadi ini agak Ketauan perbedaannya nih Kalau misalkan Pakai Rem standar Atau wheel yang standar Dia agak lebih lebar Jadi remnya itu terasa Lebih deket gitu ya Kesini Nah Ini Pas di rem Dia terasa lebih dalam Karena remnya itu Lebih Lebih tipis ya Oke Kemudian disini Nanti Saya nyobain dulu Cek kekanan angin Sekarang kita tesnya mau di luar Ini pakai masker lah ya Itu coba yang jauh betul dulu Dari sini ke sana Belak-balik Abis itu baru kita tes Ini rasa banget terendahnya sih Yo Oke yang pasti terasa lebih nunduk Jauh lebih nunduk Karena ini lumayan panjang juga Dan Memang bener sih Ketika diganti kayak gini Itu kita gak terlalu beban disini Oke Sekarang kita nyoba yang jawabnya Tunggu disini A few minutes later Kenapa pakai masker Oke Langsung Cek ya Gimana rasanya Yes Jadi memang Terasa banget ya bedanya ya Tadi yang seperti saya bilang Tadi kan saya baru beranggapan Kalau Sepertinya Ini gak banget terlalu pegal Nanti kalau teman-teman Habis sepedaan kayak gini Dia langsung berhenti ya Gerak-gerak dulu gitu Oke Langsung aja Jadi memang ini kerasa beda banget Setelah Wheel setnya diganti Terus Ini diturunin Powernya jadi lebih kerasa Memang ya Kalau sepedaan Dari Pas hujan Cuman gerimis doang itu Kan Udara itu jadi lebih lembab Asli itu jadi lebih nunggu banget Oke Balik lagi ke sini Jadi Betul ladanya Ini kita jadiin agak kebawah Untuk dapat air roll gitu kan Terus kita juga jadi Posesinya lebih nunduk Dan kemarin kita Ganti ke yang ini Yang lebih pendek pun Itu ngaruh gitu kan Kita Ganti Pake Apa Step yang lebih pendek pun Itu ngaruh Ke Apa namanya Kita berkendara itu Ngaruh banget Pokoknya Pokoknya Ini setting ini udah benar Kita turunin ini Ternyata jadi lebih enak lagi Memang Kesini Gak terlalu Ke pumbung itu Gak terlalu Terbebani gitu loh ya Cuman ada sedikit Tambahan sedikit saja Di Bebannya di lengan gitu ya Nanti Kita bakal coba lagi Kalau misalkan Kita guysnya jarak jauh Terus Untuk rasa dari Wilsetnya Ya memang beda ya Standar sama Kalau misalkan udah upgrade ini Kalau misalkan temen-temen puter kayak gini Dia muternya bisa lama banget Padahal ini cuman pelan doang Gitu Itu Beda di Hubinya ya Jadi Upgrade misalkan ini Wilsetnya saja Ini kita belum ganti ban Luar itu dengan yang lebih bagus Belum Jadi ini cuman Wilset doang Kalau misalkan Kita kemarin ini udah dibahas Wilset Hub dan segala macamnya Itu satu setnya itu Depan belakang itu 1,5 Gimana menurut Kami Kalau misalkan ini Diganti Kita sama terkompetit Jadi kalau Punya temen-temen itu punya Stratos S2 Gitu kan Menurut saya Dan kami Itu yang harus dilakukan pertama memang Ganti Wilset Ganti Wilset Ya Ganti Wilset Terus Kalau misalkan Biomen apa ini Jarak ininya udah pas Tinggal turunin aja Kalau yang standar kan dia agak di atas Nah Tinggal turunin aja Hasilnya enak rasanya Yang penting emang Wilset ganti Ini Ini ban luar Kita belum ganti aja Ini rasanya udah Much better gitu loh ya Jadi Kita sangat rekomendasikan Untuk temen-temen ganti Gitu ya Wilsetnya ganti Ininya turunin Terus fitting Nanti temen-temen bisa carilah tempat fitting Yang bagus gimana Ini kita karena Trainer kita lagi di luar Kita gak bisa ngukur Kekuatan itu Power meternya jadi gak bisa Mungkin nanti kalau misalkan kita Trainernya udah balik Bisa kita Sesuaikan lah ya Dan kita bisa lihat Ukurannya tuh Segimana gitu Dan yang pasti ini Gerah banget Oke itu aja Untuk video kayak kali ini Sekali lagi Saya sangat rekomendasikan Untuk temen-temen yang punya Sepeda Roadbike Stratos Polygon Stratos S2 S3 Dan seterusnya Kalau misalkan Wilsetnya masih yang kayak gini Ini berat banget sih Ini masih cukup berat Saya rekomendasikan Ganti ke Minimal Yang kayak gini Yang 1 pasangan 1,5 Bisa carilah di tempat online gitu ya Untuk detail dari wheelsetnya itu Kemarin udah di video sebelumnya Yang video perbandingan Tuh Lihat dah Selain dia lebih keren Ya performance-nya juga beda Dari yang standar Jadi Yang masih yang punya S2 S3 Ganti wheelset Ya Dan kalau misalkan punya budget lebih Ganti banduar Ganti wheelset Semuanya aja Oke itu aja untuk video kali ini Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Ini berisik banget ya Karena di pinggir jalan Silahkan subscribe Kalau misalkan ada yang bertanya Yang terkait komponen yang ada di sepeda ini Tanyakan di kolom komentar Dan kalau suka Skip tombol like-nya Ya Kita tanya di skip Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya